Hai, selamat pagi. Saya Evi Zayono. Hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021. Pagi ini saya akan membacakan buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari. Buku yang saya baca, buku berbahasa Inggris, yang kemudian saya baca dan saya ringkas. Dan yang akan saya baca pagi ini adalah ringkasan bab pembukaan dengan subjudul The Right to Happiness atau Hak Untuk Bahagia. Halaman 32-34. The Right to Happiness, Hak Untuk Bahagia. Proyek besar kedua yang akan ada dalam agenda manusia adalah untuk mencari kunci kebahagiaan. Skeptisisme tentang kehidupan setelah mati dimulai di Yunani kuno saat seorang filsuf bernama Epicurus. E-P-I-C-U-R-U-S Saat seorang filsuf bernama Epicurus mengatakan bahwa memuja dewa atau Tuhan adalah kesiasiaan. Dan hanya membuang waktu karena kehidupan setelah mati itu sebenarnya tidak ada. Dulu, pandangan Epicurus ditolak masyarakat. Kini, pemikiran ini adalah pemikiran yang otomatis terbentuk atau default. Skeptisisme tentang adanya kehidupan abadi setelah mati, kemudian mendorong manusia untuk melakukan pencarian untuk hidup abadi, dan juga pencarian untuk kebahagiaan yang duniawi. Sebenarnya kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan menurut Epicurus, seorang filsuf Yunani kuno, adalah pencarian kebahagiaan untuk tujuan pribadi. Sementara definisi kebahagiaan menurut seorang filsuf Inggris, Jeremy Bentham, kebahagiaan yang mesti dicari adalah kebahagiaan yang sifatnya kolektif. Misalnya begini, untuk meningkatkan kebahagiaan, maka negara harus makmur dulu. Maka, contohnya, Jerman, Perancis, Jepang, kemudian meningkatkan sistem pendidikan. Sekolah dibuat agar menghasilkan warga yang memiliki ketampilan yang baik dan juga penurut. Lalu kemudian fasilitas kesehatan diperbaiki. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat bangsa menjadi kuat, bukan membuat orang perorangannya bahagia. Halaman 35 Nah sekarang, pendapatnya Bentham dipatahkan. Orang sekarang beranggapan bahwa seharusnya sebuah negara itu atau sebuah bangsa melayani rakyatnya. Agar orang-orang di sebuah negara itu bisa mendapatkan kebahagiaan, maksudnya jadi well-being. Nah kita, warganya, tidak seharusnya melayani negara. Negara yang seharusnya melayani warganya. Kebahagiaan kolektif ini untuk negara. Teorinya Bentham. Misalnya, sekolah mendidik agar anak-anak menjadi warga negara yang punya ketampilan yang baik dan jadi warga negara yang taat. Lalu kemudian setelah lulus sekolah, orang-orang akan menjadi skillful atau punya keterampilan yang baik. Misalnya kemudian mereka memilih jadi prajurit yang bisa membela negara. Lalu selesai jadi prajurit, pensi jadi prajurit, jadi pekerja. Lalu bayar pajak. Nah semuanya ini tujuannya untuk negara. Nah contoh lain misalnya perbaikan sistem kesehatan. Ilustrasinya seperti ini. Di akhir abad ke-19, Jepang dan Jerman mulai memberikan fasilitas kesehatan gratis. Masyarakat ini diberikan vaksinasi, makanan gratis, lalu ada pendidikan fisikal atau pendidikan olahraga yang baik. Lalu kemudian membangun fasilitas pembuangan yang baik atau sewage system. Nah ini semuanya tujuannya agar semua warga negara di negara tersebut bisa sehat. Lalu kenapa warga negaranya harus sehat? Nah warga negara yang sehat itu akan bisa berkontribusi lebih baik dan lebih banyak dalam membangun negara. Tujuannya lagi-lagi untuk membangun negara. Bukan untuk memberikan kebahagiaan pada orang perorangan yang merupakan warga negara di suatu negara tersebut. Halaman 36. Jadi semua hal yang dilakukan tadi tujuannya adalah untuk membuat negara menjadi lebih kuat. Bukan untuk membuat orang-orang menjadi bahagia. Pada tahun 1776, salah satu pendiri Amerika Serikat, Thomas Jefferson, mengatakan bahwa Satu dari tiga hak asasi manusia adalah sebagai berikut That every human has the right to pursue happiness Bahwa setiap warga negara berhak untuk mengejar kebahagiaan. Ini artinya negara tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan warganya. Ini hanya terbatas pada setiap orang berhak mencari kebahagiaannya sendiri. Dan negara tidak mengaturnya. Misalnya begini, Si X misalnya berhak memilih mau menikah dengan siapa yang membuatnya bahagia. Apakah dia mau menikah dengan John atau dia mau menikah dengan Mary? Terserah, negara tidak melarang. Lalu zaman berubah. Pandangan Bentham bahwa individu baru bisa bahagia kalau negaranya makmur Atau collective happiness, ini mulai ditinggalkan. Kita ada bukan untuk melayani negara, Tapi negara ada untuk melayani kita. Ini seakan-akan ingin mengatakan bahwa semua manusia itu punya hak untuk bahagia. Ini adalah sebuah hal yang alami ya. Dan apa yang membuat kita tidak bahagia, Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di halaman 36 ini kemudian, Yval Noah Harari ingin memberikan kita perbandingan Supaya kita bisa melihat sebenarnya kebahagiaan itu apakah kebahagiaan itu sama dengan kekayaan. Kemudian Harari menampilkan sebuah tabel yang mengilustrasikan perbandingan dua negara. Di sini dikisahkan negara Singapur yang memiliki gross domestic product 56.000 dolar per tahun. Tapi kemudian gross domestic happinessnya, Kepuasan terhadap hidup, Ternyata dia lebih rendah. Bandingkan dengan Costa Rica, Yang penghasilan gross domestic productnya itu lebih rendah daripada Singapur. Yaitu 14.000 dolar per tahun. Tapi ternyata gross domestic happinessnya Costa Rica lebih tinggi, Jika dibandingkan dengan Singapur. Jadi apakah kebahagiaan itu sama dengan kekayaan? Ternyata tidak juga ya, Karena dibuktikan dengan perbandingan dua negara tadi. Kebahagiaan menjadi tujuan kedua paling utama Yang ada dalam agenda umat manusia di abad ke-21. Apakah saat manusia sudah damai, Makmur, Perang tidak ada, Angka harapan hidup meningkat, Apakah ini semua akan membuat manusia bahagia? Tidak. Menurut Epicurus, Kebahagiaan adalah kebaikan tingkat tinggi atau supreme good. Kebahagiaan yang didapat dari keberhasilan secara material atau material achievements, Tidak bisa memuaskan manusia dalam waktu lama. Pencarian kebahagiaan melalui pengejaran secara buta atau blind pursuit pada uang, Ketenaran, Ini akan membuat orang semakin merana. Halaman 38 Saran Epicurus, Makan dan minum secukupnya. Mengejar kepuasan seksual, Jangan berlebihan. Misalnya begini, Zaman dulu semua hal terbatas, Zaman sekarang semua hal ada. Pada kenyataannya, Tingkat orang bunuh diri di zaman sekarang tinggi. Misalnya, Di negara Peru, Haiti, dan Ghana, Kondisi negaranya miskin. Angka bunuh dirinya, Hanya 5 dari 100 ribu orang yang bunuh diri. Bandingkan dengan negara Swiss, Jepang, Dan Perancis, Kondisi negaranya maju dan makmur. Angka bunuh dirinya, 100 orang bunuh diri dari 100 ribu orang. Kenapa menggunakan angka bunuh diri? Mungkin Harari ingin mengilustrasikan bahwa Biasanya kan orang bunuh diri karena tidak bahagia. Nah, seharusnya, Kalau memang kebahagiaan itu adalah sama dengan makmur. Tapi kenapa justru di negara-negara makmur, Seperti Swiss, Terus kemudian Jepang, dan Perancis, Justru angka bunuh dirinya lebih tinggi. Kemudian memberikan ilustrasi kedua, Dengan membandingkan kondisi rakyat di Korea Selatan Di tahun 1985 Dengan Korea kini. Kini ini maksudnya tahun 2016 ya, Saat buku ini diterbitkan. Jadi, di tahun 1985 Kondisi Korea Selatan ini miskin. Kemudian, Masih diikat dengan tradisi yang kuat. Jadi banyak orang terkekang. Korea Selatan juga diperintah oleh Autoritarian. Nah, apa namanya yang mengekang rakyatnya lah. Angka bunuh dirinya, 10 dari 100 ribu orang. Sedangkan Korea kini, Dimana negaranya sudah bersistem demokratik, Kemudian warganya berpendidikan, Baik pendidikan dalam negeri, Maupun di luar negeri. Kemudian, Negara Korea adalah negara yang Tingkat perkembangan ekonominya tinggi. Tapi kemudian, Korea kini, Angka bunuh dirinya, 36 orang dari 100 ribu orang. Justru lebih tinggi sekarang. Ketika kondisi Korea Selatan Sudah lebih makmur, Jika dibandingkan dengan tahun 1985. Ilustrasi berikutnya adalah Kondisi di Amerika Serikat. Halaman 39. Amerika Serikat di tahun 1950, GDP atau Gross Domestic Productnya itu 2 triliun dolar. Kondisi Amerika saat itu masih terbatas. Lalu Harari mengilustrasikan kondisi Amerika Serikat di tahun 2000. Sekarang GDP-nya atau Gross Domestic Productnya itu 12 triliun. Makanan melimpah. Seks lebih bebas karena penemuan kontrasepsi. Perempuan, gay, atau warga Amerika keturunan Afrika yang minoritas mendapatkan apa yang disebut potongan kue Amerika. American Pie. Pokoknya kayak kemakmuran lah. Itu lebih merata katanya di tahun 2000. Tapi, subjective well-beingnya atau kebahagiaan warganya itu sama. Subjective well-beingnya di tahun 1950 dengan subjective well-being yang tahun 2000 itu sama. Ilustrasi berikutnya adalah yang terjadi di Jepang. Antara tahun 1958 sampai dengan 1987. Jepang itu adalah negara dengan perkembangan ekonomi tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah. Gaya hidup dan hubungan sosial masyarakat Jepang mengalami perubahan. Tapi, dampaknya terhadap kebahagiaan itu sedikit sekali. Walaupun makmur, tapi upaya mencari kebahagiaan harusnya meningkat ya. Tapi, ketika meningkat, naik ke atas itu dia seperti mentok gitu di atas. Di atas itu seperti kayak ada plafon ya. Setelah ada plafon kaca yang tebus pandang, ketika kebahagiaan mau nyampe di atas, tup, dia nggak bisa naik lagi. Nah, ini yang disebut dengan fenomena glass ceiling of happiness. Glass ceiling of happiness atau plafon kaca kebahagiaan ini apa sih sebenarnya? Nah, katanya kebahagiaan itu bisa dicari dengan dua cara. Yaitu kebahagiaan secara psikologis atau psychological dan kebahagiaan secara biological atau kebahagiaan secara biologis. Kita bahas kebahagiaan secara psikologis dulu. Secara psikologis, kebahagiaan bisa terjadi atau kebahagiaan itu bergantung kepada ekspektasi. Kita menjadi terpuaskan saat apa yang kita harapkan atau apa yang kita expect match atau pas dengan realitas. Bad news-nya atau berita buruknya adalah saat kondisi manusia membaik atau meningkat, maka ekspektasinya akan jadi semakin tinggi. Nah, nanti dia ngejar lagi untuk ngejar kebahagiaan itu. Ketika udah nyampe, eh ekspektasinya naik lagi. Nah, ini jadi semakin sulit untuk merasa puas. Nah, sekarang upaya pencapaian kebahagiaan secara biologis. Nah, ekspektasi atau harapan dan kebahagiaan ditentukan oleh faktor biokimia. Saat tubuh merasakan sensasi kesenangan dan terbebas dari rasa yang dirasakan tubuh kita saat ketidaksenangan terjadi. Nah, itu adalah kebahagiaan. Jadi misalnya gini, saat kita marah, tubuh terasa panas misalnya. Nah, rasa panas ini kemudian membuat manusia merasa tidak nyaman. Ini sensasi tubuh. Nah, rasa nyaman saat tubuh kita merasakan suatu hal yang enak, ini yang dicari. Sayangnya rasa nyaman, rasa nikmat, atau rasa enak, atau pleasant, pleasant feeling, ini cepat hilang setelah kita berhasil memenuhinya. Kenapa ya? Nah, ini ternyata karena tubuh manusia itu sejak zaman Homo Sapiens, ini tidak didesain untuk bisa menyimpan sensasi kebahagiaan dalam waktu lama. Kemudian diceritakan oleh Harari dalam sebuah analogi, cerita analogi tentang kacang dan tupai. Misalnya ada sekor tupai ini. Sekor tupainya, sebut saja mawar tupainya ini. Kemudian mawar ini menemukan sebutir kacang yang enak. Nah, ceritanya. Mawar sang tupai ini, setelah makan kacang yang enak banget ini, nah dia jadi tidak kepengen makan lagi. Nah, apa yang terjadi kalau si mawar ini terus kemudian tidak mau makan? Dia mati. Nah, ternyata terus kemudian kacang yang enak ini, yang dimakan oleh mawar sang tupai, itu punya efek lain. Misalnya setelah makan, dia merasa bahagia, dia merasa tidak perlu mencari pasangan. Tidak perlu mencari pasangan. Nah, kalau dia tidak punya pasangan, berarti kan dia tidak bisa berkembang biak. Mati habis spesiesnya. Nah, terus ada tupai lain nih. Kita sebut saja tupai kedua ini namanya Kamboja. Nah, karena Kamboja ini tidak punya kacang ajaib, yang sekali telun bisa bikin dia kenyang selamanya. Terus kemudian dia bisa bahagia selamanya dan tidak merasa perlu cari pasangan, karena dia sudah makan kacang ajaib itu. Nah, akhirnya karena dia tidak punya kacang ajaib, dia merasa harus cari kacang lain untuk dimakan, supaya dia tidak lapar. Si Kamboja akhirnya harus cari pasangan, supaya bisa bahagia, karena katanya pasangan bisa membuat si Kamboja bahagia. Nah, kemudian karena dia punya pasangan, akhirnya dia bisa berkembang biak, akhirnya tupai Kamboja ini beranak-pinak, dan akhirnya dia tidak jadi musnah si tupai Kamboja. Anyway, kalau di buku Harari tidak ada Kamboja sama Mawar, ya jadi tidak usah dicari. Dalam perjalanannya si Kamboja, untuk bisa merasa kenyang, terus perjalanannya dia dalam mencari pasangan, supaya dia bahagia, karena rasa bahagia itu tidak bisa tahan lama, makanya dia terus nyari lagi, nyari lagi, nyari lagi, tidak pernah puas, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, nah menurut Harari, ini adalah kesalahan evolusi. Jadi, sistem biokimia dalam tubuh kita, selama beberapa generasi itu, tidak kehitung ya, berapa generasinya, itu selalu beradaptasi, untuk bisa bertahan hidup, dan berkembang biak, tapi sistem biokimia kita, tidak beradaptasi, untuk bisa merasakan bahagia, lebih lama. Kemudian Harari memberikan ilustrasi kedua, dengan menceritakan tentang obat Ritalin. Nah, Ritalin ini adalah obat, untuk membuat orang bisa fokus, katanya. Di United Kingdom, atau Inggris, pada tahun 1997, terdata ada 92.000 anak, yang mengkonsumsi Ritalin, untuk bisa fokus. Kemudian di tahun 2011, 3,5 juta anak, mengkonsumsi Ritalin, untuk bisa fokus, karena katanya, anak-anak tersebut, didiagnosis ADHD, atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, jadi anaknya tidak bisa fokus, apa namanya, banyak bergerak, hyperactive, sehingga dikasih obat ini, biar bisa tenang, bisa fokus. Nah, sekarang kondisinya, lebih banyak orang atau anak, yang tidak menderita ADHD, ADHD, yang ikut-ikutan mengkonsumsi obat ini. Kenapa? Karena obat ini kemudian, memberikan efek fokus meningkat, belajar lebih baik, hasil tes meningkat, seperti harapannya orang tua, dan guru. Idealnya, kalau anak tidak bisa belajar dengan baik, sistem sekolah diubah, cara ngajar diganti, dan seterusnya. Tapi, sebagian orang, sebagian besar orang, ada yang berpikir bahwa, sistem biokimia si anak saja yang dirubah, supaya bisa ngikutin pelajaran, caranya kasih obat. Menurut opini saya pribadi, ini jahat sih. Menurutku ya. Ke orang lain, mungkin bisa berbeda pendapat. Lestrasi berikutnya, menceritakan tentang obat-obatan anti-depressant, obat anti-stress ya, atau painkiller, obat penghilang rasa sakit. Nah, ini misalnya, ini berguna. Misalnya nih ya, ada prajurit, prajurit yang baru selesai melaksanakan tugas dari medan perang, kembali ke base misalnya. Nah, biokimia seorang prajurit yang baru pulang perang itu biasanya tertekan, karena stress, akibat pemerangan. Lalu kemudian, dia dikasih obat, obat anti-depressant, lalu jadi happy. Nah, ini mendatangkan kebahagiaan buat seprajurit. Nah, karena ada kegunaan bagi negara, maka obat-obatan anti-depressant ini diizinkan. Bandingkan dengan orang-orang yang mencari kebahagiaan. Orang-orang yang mencari kebahagiaan ini merasa gak mampu, karena memang kebahagiaan sudah dicari. Nah, kemudian, orang-orang ini mencari kebahagiaan dengan menggunakan obat-obatan juga, seperti kokain, atau amfetamin. Ini kan biokimia juga ya. Nah, lalu kemudian, karena enak setelah pakai obat itu, kemudian dia ketagihan. Lalu pakai lagi, pakai lagi. Lalu yang gak tanggup beli, atau sebagian orang yang mulai ketagihan, kemudian melakukan kejahatan. Nah, ketika kejahatan terjadi, ini dianggap merugikan negara. Karenanya kemudian, peredaran obat-obatan seperti ini, seperti kokain, amfetamin, kemudian dikontrol oleh negara. Yang langgar, ditangkap. The Pursue to Find Happiness, upaya mencari kebahagiaan dengan biokimia, diatur oleh negara. Mana biokimia yang baik, dan mana yang tidak baik. Sampai kini, di laboratorium, manusia masih meneliti cara-cara yang lebih canggih, untuk dapat memanipulasi sistem biokimia tubuh manusia, agar mereka dapat merasa bahagia. Selanjutnya, Harari kemudian, membandingkan pencarian kebahagiaan, menurut Epicurus, dan menurut Buddha. Jadi kalau menurut Epicurus, pencarian berlebihan pada kesenangan atau pleasure, akan malah membuat manusia merasa sengsara. Sedangkan menurut Sang Buddha, pencarian kesenangan, atau pencarian sensasi kesenangan, atau pleasure sensations, merupakan akar dari penderitaan, karena kesenangan sifatnya tidak kekal dan tidak abadi. Epicurus dan Buddhism, sama-sama berpendapat bahwa, meski kita mengalami kesenangan, tapi kita tidak bereaksi terhadap contentment atau kepuasan. Ini akibatnya, kita menjadi semakin lapar atau semakin menginginkan. Untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, manusia perlu memperlambat pencarian akan kesenangan, bukan malah mempercepat lajunya. Ya karena itu tadi, begitu cepat sampai di tujuan, nanti kepingin lagi. Tidak ada hentinya. Evie's note, this is my note, Ini seperti yang dibahas di buku Maximum Willpower-nya Kelly McGonigal, gak sih? Waktu dia bahas tentang delaying instant gratification itu penting. That's my note. Harari, penulis buku ini, beranggapan bahwa, pandangan Buddhism, ada sedikit kemiripan dengan pandangan biochemical view. yaitu sensasi kesenangan segera hilang secepat mereka timbul. Selama manusia mendamba atau craving, craving itu kayak kepingin banget gitu. Selama manusia mendamba sensasi kesenangan, tanpa benar-benar mengalaminya, mereka akan tetap merasakan ketidakpuasan. Solusinya, kalau menurut biochemical atau biochemistry, membuat sesuatu yang bisa dipakai manusia, supaya bisa merasa sensasi kesenangan tanpa batas waktu. Maksudnya bikin obat-obatan lagi tadi. Nah, kalau menurut Buddhism, kita bisa melatih pikiran kita untuk menganggap, bahwa sensasi kesenangan itu tidak kekal atau tidak berarti. Jadi, kita akan tidak ingin mengejar lagi. Halaman 49. Orang-orang nampaknya kini lebih tertarik kepada menciptakan solusi biochemical, yaitu secara biokimia menciptakan obat-obatan tadi, ketimbang melatih pikirannya untuk mengurangi hasrat. Nah, karenanya banyak ilmuwan melakukan riset tentang berbagai jenis obat penghilang rasa sakit, atau misalnya pelaku ekonomi yang terus berinovasi menciptakan es krim dengan rasa baru, atau kasur yang lebih memberikan kenyamanan, misalnya dulu kapuk, sekarang latex misalnya, ntar-ntar apa lagi. Atau menemukan games baru di smartphone, supaya kita tidak bosan. Tapi cukupkah ini semua? Tidak. Lalu kenapa? Karena memang tubuh Homo Sapiens tidak beradaptasi selama proses evolusi untuk bisa merasakan pengalaman kebahagiaan yang konstan. Atau tetap. Kecuali jika tubuh kita dibuat ulang, atau tubuh kita di-re-engineered. Nah ini, me-re-engineer ulang tubuh kita, itu adalah projek kedua terbesar manusia di abad ke-21. Cita-citanya Homo Sapiens adalah agar bisa membuat tubuhnya dapat merasakan everlasting pleasure atau kesenangan abadi. Nah kalau kemudian manusia bisa me-re-engineered atau membuat ulang tubuhnya agar bisa bahagia terus-terusan, nah barulah kebahagiaan di muka bumi ini dapat terjadi. Baik, itu adalah bagian terakhir dari Subbub The Right to Happiness, Hak Untuk Bahagia, buku Homo Deus, bagian pembukaan. Semoga apa yang saya bacakan hari ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang mendengarkan baik manfaat jangka pendek maupun manfaat jangka panjang terutama jika teman-teman sedang mencari apa sih yang membuat kita bahagia. Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan bacaan saya pagi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat berkarya. Goodbye, see you later. Terima kasih sudah menonton!